Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Sipru Negara di 3 kabupaten penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada lampiran 2 Keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1004 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 96 Tahun 2021 tentang penetapan kebutuhan aparatur sipur negara di lingkungan Kabupaten Seram bagian Barat Tahun 2021 kemudian lampiran 2 di Kabupaten Dompo dan Kabupaten Brebes ini menjadi tanda tanya besar buat teman-teman di Kabupaten lain di 3 Kabupaten ini ada penurunan PG yang sangat gratis sampai dengan hari ini saya mencari informasi tidak ada informasi jelas mengapa di 3 Kabupaten ini apakah saya yang kurang informasi kurang update atau bagaimana bisa kita lihat disini kalau untuk guru agama Islam misalnya disini nilai ambang batas kategori 1 itu hanya 163 dan nilai ambang batas kategori 3 itu hanya 113 sedangkan di Kabupaten lain teman-teman itu harus mencapai 335 dan kategori 3 itu 275 ini kan sangat berbeda jauh dan khusus prakarya khusus prakarya di tingkat SMA itu kategori 1 hanya 130 dan kategori 2 hanya 80 jadi teman-teman yang punya informasi jelas mengenai ambang batas ini kemudian yang belum memiliki permen ini nanti saya akan bagi di link deskripsi ini jadi tanda tanya besar kenapa penurunannya sangat drastis jadi untuk Bapak Ibu guru calon P3K atau siapapun yang melihat video ini mohon di komen kalau Bapak Ibu mengetahui alasan dan alasan kenapa di 3 kabupaten ini passing grade mereka itu dibawa dari kabupaten lain terima kasih saya tunggu komentar Bapak Ibu Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Terima kasih telah menonton